Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Eirin Ismail di channel Youtube Goes Happy. Ya, kali ini kita akan goes wisuda nih. Wisudanya goeser orang Bandung ke Pangandaran. Star Pangandaran! Kali ini saya nemenin Om Lung-Lung Nagawan nih, yang baru pertama kali goes dari Bandung ke Pangandaran. Nah, khusus untuk para goeser Bandung yang belum pernah goes dari Bandung ke Pangandaran, ibaratnya itu mereka belum lulus. Belum lulus jadi sarjana. Nah, makanya ini kita adalah goes wisuda untuk orang Bandung. Jadi, ujiannya yaitu goes dari Bandung ke Pangandaran nanti. Ya, secara ininya apa ya? Ya, ini secara pengakuan kebanggaan diri pribadi saja ya. Jadi, untuk goeser Bandung ke Pangandaran ini ibarat goes wisuda untuk dapetin gelar sarjana. Harusnya mungkin nanti ke depannya di patung Marlin Pangandaran itu, di bunderan ya. Harus ada dekan yang berdiri di sana untuk ngasih toga kepada para goeser Bandung yang udah nyampe ke sana. Yang baru pertama kali ya. Ya, coba dipikirkan. Ya, di sini kita sampai di pit stop pertama di Asep Strawberry Nagreg ya. Nah, kita bertemu dengan rekan-rekan ya. Yang ini mah udah sering banget mereka ke Pangandaran. Baru 10% ya. Baru nyampe Astro. Makasih banyak. Makasih banyak. Nah, kalau di kuliahan, ujiannya itu kan dikasih soal ya. Nah, kalau goeser mah dikasih tanjakan. Ada tadi tanjakan Nagreg. Nah, sekarang tanjakan gentong. Gentong. Ya, tadi tanjakan Nagreg sama gentong udah lulus ujiannya. Ya, dapat nilai A+. Nah, kita sekarang dikasih pertanyaan yang cukup gampang. Ya, ini dari gentong sampai ke Ciamis itu turunan terus. Panjang. Ya, jadi kalau ibarat soal ujian, ini soalnya gampang banget. Dan speednya tinggi. Nilainya pasti A+. Di sini. Ya, ujian paling gampang di sini. Tapi nanti ada ujian yang paling, soalnya paling berat nanti ya. Kita lihat soalnya yang di mana nih. Kita sekarang baru nyampe Ciamis nih. Ciamis menuju kota Banjar ya. Nah, dari Ciamis menuju kota Banjar ini ada satu ujian nih. Tanjakan CBK namanya. Ya, itu lumayan gradientnya sekitar 15 sampai dengan 17 persen. Tapi nggak panjang ya. Jadi ya, cuma 200-300 meter. Ya, ini ibaratnya soal lumayan sulit. Tapi gampang-gampang sulit lah. Oke. Nah, ini dia. Tanjakan CBK sebelum ketemu kota Banjar ya. CBK. Siamis menuju Banjar. Aman, lancar. Mantap, Om. Baru nyampe kota Banjar. Mantap. Ya, sesampainya di kota Banjar biasanya para Gweser ini udah lumayan terkuras stamina-nya ya. Karena sudah melalui kira-kira 150 kilometer dari Bandung menuju kota Banjar ini ya. Dan setelah itu, nah kita disuguhkan sajian atau soal yang paling sulit kalau menurut saya ya. Ini dari kota Banjar ke Banjar Sari. Nah, dari Banjar ke Banjar Sari ini sebenarnya jalannya flat ya. Paling ada tadi tanjakan di tepung kanjut ya. Cuma sedikit saja. Tapi ujian sesungguhnya adalah di jalanan flat ini. Biasanya disitu kita ketemu panas dan angin yang cukup besar ya. Nah, karena stamina kita sudah terkuras sebelumnya dengan sudah menempuh 150 kilo lebih. Nah, disini kita perlu triks yang sangat-sangat bagus ya. Jadi, maksudnya bukan triks tapi menjaga stamina kita supaya tetap bugar disini dengan banyak refill makanan dan minuman ya disini. Saya sarankan teman-teman untuk banyak minuman manis disini. Karena minuman manis disini sangat membantu kita untuk menjaga stamina kita supaya tetap bugar ya. Nah, kalau disini refill kita kurang stamina kita terkuras disitu maka dipastikan nanti ujian terakhir ya. Soal terakhir nanti soal paling sulit itu nanti ditanjakan kali pucang. Nah, disana kemungkinan kita bakal zong. Udah gak bisa mikir lagi mau ngejawab apa. Ya, kaki kita udah gak bisa muter mungkin kalau disini kita udah zong ya. Udah stamina-nya udah terkuras. Jadi, pastikan Anda bisa menjawab soal di Banjar sampai Banjar sehari ini dengan baik. Dengan refill yang baik ya. Ya, tadi di Banjar sehari saya suruh Om Lung-Lung untuk refill yang baik, makan yang baik, dan minum yang baik ya. Rehidrasi tubuh kita. Jangan sampai zong. Maka, seperti yang teman-teman lihat ini di tanjakan kali pucang, Om Lung-Lung masih strong nih. Nah, putaran kakinya masih oke melahap tanjakan terakhir atau ujian terakhir menuju pengandaran. Ya, tanjakan kali pucang ini baru saja kita jalani. Dan ini ujian terakhir. Kalau saya nilai ini kayaknya Om Lung-Lung dapat nilai A+. Di sini, karena ya putaran kakinya masih oke ya. Jadi, dia bisa menjawab soal-soal ujian untuk dapat gelar sarjana ini cukup baik nih. Ya, memang kepangandaran ini perlu strategi yang cukup baik ya. Terutama untuk yang baru saja mencobanya ya. Dari Bandung ke pangandaran. Jadi, ada teman-teman yang sudah bisa Bandung pangandaran non-stop tanpa berhenti di pit stop ya. Tapi, untuk goeser-goeser yang baru, yang baru saja mau wisuda nih. Saya sarankan jangan dulu melakukan goes non-stop dari Bandung ke pangandaran tanpa pit stop ya. Jadi, harus ada pit stop dulu lah. Kecuali yang memang berlatihnya sudah mumpuni, sudah bagus sekali. Ya, udah mau nyampe sekarang nih nih. Udah, sekarang ini mah turun ya Om Liat. Ya, ntar lagi turun. Ya, tadi kita berangkat dari Bandung sekitar jam 6 pagi. Terus kita melakukan pit stop di Asep Strawberry. Terus juga ada di Gentong. Terus juga kita makan siang tadi di Ciamis ya, di Mergosari biasa. Terus kita di Banjarsari tadi juga pit stop. Ya, nah itulah pit stop-pit stop yang kita lakukan untuk goes ke pangandaran ini. Ya, soal terakhir sudah kita lalui. Dan seperti teman-teman lihat, ini ada bundaran saung bulet di sini, di Karapiak. Dan soal terakhir sudah kita jawab dengan baik. Dapat nilai A+. Ya, bentar lagi dapat togak nih di pangandaran di Patung Marlin. Turunan karang ini sudah kita lewati. Sekarang kita tinggal segmen terakhir, sekitar 8 km flat menuju Patung Marlin, Pangandaran. Kita tinggal nunggu istilahnya ngopi-ngopi nih. Beres-beres pakaian, beres-beres siapin togak. Nanti ada dekan di sana yang mindahin togaknya ke kanan, ke kiri ya. Tinggal 2 km menuju pantai. Mantap. Wuh, nyampe. Langsung ke tengah aja. Berhenti di tengah. Ya, langsung di sini. Awas. Mantap. Ya, akhirnya lulus jadi sarjana goeser Bandung. Oke, buat teman-teman yang belum pernah goes dari Bandung ke pangandaran, ya. Coba berlatih dulu. Persiapkan diri untuk menempuhnya, ya. Dan nanti Anda sudah dipastikan menjadi sarjana kalau udah nyampe Patung Marlin pangandaran. Oke. Salam goesepi.